Lewat pandemik, manusia tidak bisa mengandalkan hartanya lagi. Pengalamannya, ataupun siapapun kecuali mengandalkan Tuhan. Kejadian pandemik adalah cara Tuhan bicara kepada manusia. Lewat kejadian pandemik ini juga, mengeluarkan kita ada rasa nyaman. Supaya kita bisa move on. Supaya kita bisa lebih kreatif agar keluar dari krisis. Karena kreativitas adalah media untuk kita keluar dari krisis. Yang ketujuh, cara kita mengenal suara Tuhan. Yaitulah kejadian-kejadian atau fenomena alam, bencana alam. Malah petaka pandemik seringkali dipakai Tuhan untuk menyadarkan, mengingatkan manusia akan Tuhan. Agar kembali ke jalan yang benar seperti Yunus. Ketika diminta sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe, kemudian dia justru pergi ke Tarsis. Niniwe ada di utara, timur, sedangkan Tarsis ada di barat. Dia pergi makin menjauh. Dan ketika dia sedang menjauh daripada rencana Tuhan, di atas kapal terjadi badai yang keras. Mengakibatkan akhirnya, semua orang memutuskan untuk membuang Yunus dari kapal. Lihat kejadian tersebut ketika Yunus dibuang. Ada ikan yang besar, kemudian menelan Yunus. Dan disitulah Tuhan bicara kepada Yunus, kembalilah kepada rencana Tuhan. Kau bukan pergi ke Tarsis. Tarsis itu terletak di Spanyol Barat Dayak. Sedangkan Niniwe terletak di daerah Irak. Dan kemudian Yunus bertobat dan Yunus kembali kepada rencana Tuhan. Lewat pandemik, manusia tidak bisa mengandalkan hartanya lagi. Pengalamannya ataupun siapapun kecuali mengandalkan Tuhan. Kejadian pandemik adalah cara Tuhan bicara kepada manusia. Lewat kejadian pandemik ini juga mengeluarkan kita ada rasa nyaman. Supaya kita bisa move on. Supaya kita bisa lebih kreatif agar keluarnya krisis. Karena kreativitas adalah media untuk kita keluarnya krisis. Tuhan sudah bicara sama kami di tahun 2019 untuk buka gereja online. Tapi karena jadwal yang sudah terisi sampai tahun 2021. Maka kami berkata sama Tuhan Tuhan. Nanti tahun 2021 kita mulai start untuk gereja online. Karena semua jadwal sudah masuk. Kita gak bisa cancel gak enak. Namun apa yang terjadi? Lewat pandemik, semua jadwal saya sama istri di cancel. Dan akhirnya mau gak mau di akhir Maret 2020. Saya bersama istri mengambil keputusan untuk starting. Memulai apa yang Tuhan minta untuk membuka gereja online. Lahirlah Impec Komuniti Indonesia. Saya gak bisa bayangkan kalau gak ada pandemi. Mungkin baru hari-hari ini kita bikin Impec Komuniti Indonesia. Jadi Tuhan bisa pakai kejadian-kejadian. Tuhan bisa pakai fenomena alam. Untuk bicara kepada kita. Suara Tuhan disertai penyediaan juga. Open door. Ini merupakan konfirmasi. Itu suara dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Ketika Tuhan minta untuk kami memulai yayasa. Kami laut keluar semua. Tapi kalau Tuhan gak sediakan orang-orang yang melengkapi kami. Tuhan gak sediakan dana. Gak mungkin kami jalan sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah ini dari Tuhan. Maka Tuhan selalu siapkan penyediaan. Sampai hari ini. Meskipun melewati gelombang, gelora, dan banyak pandemik. Bahkan sampai hari ini kami gak berhenti untuk menolong. Terus jalan menolong sesama. Bahkan terus kami gak berhenti untuk membantu daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax